Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang progres 4 kami. Next. Dan anapun ini adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Next. Pertama, saya akan membahaskan tentang keadaan yang malah terbelakangi permasalahan kami. Yang pertama, yaitu di desa A, pemukimannya itu sepi penduduk, memiliki layang terbatas, juga berada di tepi danau yang luas. Adapun pada desa B itu, pemukimannya cukup pada penduduk, lahannya luas, namun sumber pengairan menggilaan pertanian desa B hanya mengandalkan air hujan. Next. Apa sih masalahnya? Yaitu yang pertama adalah transportasi antar desa. Karena di desa A itu cukup terisolasi, sehingga tidak ada jalur transportasi atau lalu lintas yang ada di desa A. Lalu yang kedua adalah jaring irigasi di desa B. Karena di desa B ini, pengairannya itu hanya mengandalkan air hujan, sehingga ketika musim kemarau, pengairan pada pertanian desa B akan berjalan kurang baik. Adapun karakteristikisnya itu adalah jarang antar desa 8 km, tinggi daerah B dari desa lembah 500 meter, tinggi daerah A 800 meter, kedalaman danau 300 meter, volumenya itu 55 meter kubik, tinggi danau dari lembah 500 meter, luas sawah 20 hektar, dan penduduk desa B adalah 1.200 diwat. Adapun desain infrastruktur yang dibutuhkan dari kedua desa adalah infrastruktur yang dapat menghubungkan desa A dan desa B, dapat mengandalkan 20 hektar daerah pertanian, biaya konstruksinya ekonomis, infrastrukturnya ramah lingkungan, dan juga waktu pengertiannya tidak lama. Lalu kriteria desain infrastruktur itu ada di empat aspek, yaitu fungsi biaya lingkungan dan konstruksi. Pada aspek fungsi itu harus berfungsi untuk mengalirkan air dari desa A dan desa B, dan bisa menghubungkan kedua desa. Lalu pada aspek biaya itu biayanya terjangkau, dan juga sebanding dengan fungsi yang didapatkan. Pada aspek lingkungan, dapat menghasilkan infrastruktur yang dalam lingkungan, dan juga yang terakhir, pada aspek konstruksi, untuk pengertiannya itu tidak terlalu lama. Next. Ada konsep rancangan bendungan. Kelebihan dari bendungan ini, yaitu desainnya dirancang, sehingga mode transportasi seperti mobil dan motor dapat melintas. Yang kedua ada debit air dapat diatur sesuai kebutuhan irigasi. Yang ketiga ada pembangunan tergolong cepat kekurangannya. Eksploitasi bendungan itu sulit untuk dilakukan. Dan juga biaya perawatan pintu air pada bendungan itu cukup besar. Next. Untuk analisis kesesuaian dengan kriteria desain, bendungan itu berfungsi dapat mengalirkan air dari desa A ke desa B. Begitu juga, bendungan dapat menghubungkan kedua desa. Untuk biayanya sendiri, bendungan itu memiliki biaya pembangunan dan perawatan yang cukup mahal, yaitu sekitar 3,4 triliun. Untuk waktu konstruksinya, bendungan itu memerlukan waktu 5-8 tahun, termasuk pembangunan jaringan irigasi dan struktur penunjang transportasi. Untuk dampak lingkungannya, bendungan ini berpotensi menyebabkan efek rumah kaca karena bendungan ini menjadi tempat perkembang biakan alga yang menghasilkan metana. Bendungan juga mengganggu tabel air tanah karena air tanah tersebut tertahan oleh bendungan. Next. Selanjutnya ada tabel penilaian solusi. Di sini ada tiga solusi alternatif, yaitu akuaduk, akuaduk modern, dan bendungan. Di sini pada kolom fungsi, nilai tertinggi itu adalah bendungan 4,7 yang menandakan bahwa bendungan itu sesuai dengan kebutuhan kedua desa dan terganda adalah akuaduk 3,5 yang menandakan tidak sesuai dengan kebutuhan kedua desa. Di sini pada kolom biaya, akuaduk modern menempati 3,5 yang menandakan bahwa biaya yang dibutuhkan murah dan akuaduk menempati 2,5 yang menandakan biaya yang dibutuhkan mahal. Pada segi lingkungan, di sini akuaduk modern menempati 4,1 yang berarti ramah lingkungan dan bendungan 2,75 yang berarti tidak ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada konstruksi. Di sini bendungan menempati angka 4,2 yang menandakan waktu pengerjaan cepat dan akuaduk angka 3 yang menandakan waktu pengerjaan lama. Di sini dapat dilihat bahwa nilai total yang didapatkan bendungan adalah 14,85 dan tertinggi di antara kedua solusi alternatif lainnya sehingga solusi alternatif bendungan adalah solusi yang akan kami pilih. Nah, di sini ada rancangan bendungan yang sudah kami rancangkan. Jadi kriteria desain yang sudah dijelaskan tadi, kami merancang struktur bendungan yang sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut. Kami juga melakukan beberapa inovasi dari rancang bangunan bendungan yang biasa kita lihat. Kami memaksimalkan fungsi bendungan dengan menambah struktur penunjang transportasi agar kedua desa dapat terhubung. Seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Next. Selanjutnya ini adalah desain tampak depan dari pintu air dan di atas ada terowongan. Next lagi. Ini adalah desain yang lebih detail terhadap pintu air dengan hoist sebagai penunjang pintu air yang tersebut. Next lagi. Kemudian ada material yang kami gunakan. Untuk bangunan utama, kami menggunakan material beton bertulang karena material ditahan terlaki dan ditetekan. Kemudian bahan ini merupakan bahan yang memiliki ketahanan tinggi terhadap suhu tinggi dan juga air. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan sudah didapatkan. Untuk pintu air, kami menggunakan bahan baja karena memiliki kekuatan yang tinggi, sifat keurutan yang tinggi, dan juga tahan korosis dan suhu tinggi. Kemudian untuk penggunaan pemilas-penggunaan pengambil, kami menggunakan beton bertulang untuk dindingnya, dan baca untuk pintunya. Next. Kemudian untuk struktur pendukung transportasi itu jalan, kami menggunakan material aspal karena material ini tahan terhadap pelapukan yang disebutkan cuaca, jad penggunaan, ataupun air. Aspal juga menghasilkan teks udara yang halus dan memiliki perawatan yang relatif mudah. Kemudian untuk selokan yang digunakan sebagai tirigasi air ke sawah-sawah menggunakan material yang pembeton. Next. Selanjutnya adalah perkiraan biaya. Untuk material beton bertulang, biaya yang dibutuhkan adalah Rp3.845.996 juta. Untuk material baja, harga yang dibutuhkan adalah Rp44.533.50.000. Next. Untuk material aspal, harga total yang dibutuhkan adalah Rp8.640.000.000. Untuk material pipa beton, harga total yang dibutuhkan adalah Rp1.424.329.600.000. Untuk biaya pemeliharaan yang akan dilakukan satu kali dalam 10 tahun, harga pemeliharaan tersebut adalah Rp720.96.260.000. Sehingga biaya total yang dibutuhkan adalah Rp3.901.313.475.860.000. Selanjutnya adalah video animasi rancang bendungan yang kelompok kami buat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pintu air berfungsi untuk penahan dan mengatur aliran air dari danau. Jenis pintu air yang digunakan adalah pintu radial dengan dimensi lebar 15 meter dan tinggi 6 meter. Pintu air digerakkan oleh alat bernama voice yang berfungsi untuk menarik atau mendorong pintu air. Bangunan pembelas berfungsi menjaga masuknya sedimen kasar ke dalam jaringan saluran irigasi dan terletak di sebelah hilir pintu pengambilan. Memiliki tinggi total 1,5 meter dan lebar 1 meter. Cara kerja dari bangunan ini adalah dengan mengalirkan air melewati pintu pembelas yang akan terkonsentrasi pada bangunan pembelas. Sehingga, benda dan sedimen kasar akan hanyut terbilas. Bentungan juga memiliki bangunan pengambil. Bangunan pengambil terbuat dari besi corp mobil. Bangunan pengambil terdiri dari dua komponen, yaitu pintu dan pinting bangunan. Bangunan pengambil memiliki fungsi mengalirkan air dari danau menuju saluran irigasi. Bangunan ini memiliki tinggi 1,5 meter dan lebar 1 meter. Cara kerjanya dengan mengalirkan air dari danau menuju saluran irigasi dengan mekanisme buka tutup pintu air. Selokan terletak setelah bangunan pengambil dan sebelum pertanian. Selokan terbuat dari pipa beton yang berfungsi untuk mengalirkan air yang sudah disaring dari bangunan pengambil ke pertanian. Pada selokan ini, dilengkapi juga kantong lumpur yang diletakkan lebih dalam daripada selokan. Fungsinya, agar lumpur-lumpur yang masih tersisa pada air bisa mengendap dan tidak ikut terbawa aliran air menuju pertanian. Pada bendungan ini juga terdapat bangunan penunjang transportasi, yaitu jalan. Jalan ini terletak di sisi kanan dan kiri bendungan dengan fungsi sebagai jalur transportasi atau jalan kaki bagi warga kedua desa. Memiliki ketinggian 50 meter dengan sudut kemiringan 1,79 derajat dan panjang 80 kilometer, jalan ini menanjak di bagian samping keranaan desa A berada di atas desa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!